Informasi lain, pemirsa seorang pria ditemukan tewas membusuk di kontrakannya di pesanggerahan Jakarta Selatan, kamis kemarin. Korban diperkirakan telah meninggal dunia seminggu lalu dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian. Tetangga korban nyaris pingsan saat mengetahui tewasnya Nova yang diduga telah tewas tak kurang dari satu minggu. Peristiwa ini terjadi di Gang Haji Muhtar, pesanggerahan Jakarta Selatan, kamis sore. Mereka digemparkan dengan adanya penemuan seorang pria tewas di dalam kontrakannya. Belakangan diketahui pria korban ini bernama Nova Yanda yang sehari-hari tinggal seorang diri dan saat ditemukan telah dalam kondisi membusuk. Kita cari kunci serap, beberapa kunci gak bisa. Emang dikunci dari dalam seorang pria, akhirnya berpakaian anak kok, kakak sama tetangga sebelah masuk kondisinya udah. Petugas kepolisian dari sektor pesanggerahan yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan menggelar identifikasi. Untuk memastikan penyebab kematian korban, selanjutnya petugas membawa jasad korban ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Fadru Jamal, Jakarta